Hai jirat-jirat-jirat-jirat-jirat-jirat-jirat-jirat Tanya lagi Bu ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widi dari Majlis Talim Al-Inaya Izin bertanya Pak Ustadz Bagaimana cara kita agar mendapatkan kuantitas dan kualitas yang benar dalam sholat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lebih kepada kualitas mungkin ya Iya kalau kualitasnya kita jangan sampai merasa lebih baik daripada Rasul Rasul yang sudah dijamin sorga beliau itu sholat sampai bengkak kaki Kalau kita bengkak kaki sedikit saja sudah jadi alasan untuk malah sholat Bedanya sedikit Iya benar Bu Secara kuantitas itu ya Belum lagi berbicara kualitas Kalau berbicara kualitas ya tentu Al-ilmu qoblal qawul wal amal Ilmu sebelum berkata dan beramal Maka Majlis Talim inilah salah satu solusi Sehingga terus perbaiki sholat kita Perbaiki ilmu yang berhubungan dengan sholat Standarnya jelas Nanti ketika kita benar-benar sudah berusaha memperbaiki sholat kita Berusahalah untuk memperbaiki kehidupan kita dengan sholat kita Yang tadinya masih suka maksiat dengan kita melaksanakan sholat Ingat harus menjadi perisai Harus menjadi benteng Inna sholatatan ha'anil fashai wal mungkar Sholat harus menjadi pencegah dari perbuatan keji dan mungkar Yang kita galau Kundah gelisah Ingat Dengan sholatnya harus menjadi sarana mendekatkan diri kepada yang maha dekat Akimis sholatali zikri Dirikan sholat untuk mengingat aku kata Allah Bukan sebaliknya Lagi sholat Jangankan ingat Allah Ingat sholat Jauh gak kagak Jalala 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 Jal